Beberapa minggu ini dunia digemparkan dengan pembunuhan mantan Perdana Menteri Jepang Shinso Abe Disebutkan pembunuhan ini diakibatkan dendam pribadi dan dikaitkan dengan suatu organisasi keagamaan yang disebut Gereja Unifikasi Sebuah sekte Kristen dari Korea Selatan Meskipun Perdana Menteri Shinso Abe belum dapat dipastikan apakah anggota dari gereja tersebut Nah video kali ini kita tidak akan membahas tentang Gereja Unifikasi ataupun agama dari Perdana Menteri Shinso Abe Tapi tahukah kalian jika Jepang pernah memiliki 8 Perdana Menteri Kristen? Sebelum kita bahas jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share Jepang adalah sebuah negara di mana penduduknya mayoritas itu sekuler Terutama pasca Perang Dunia yang kedua Meskipun demikian, ternyata Jepang memiliki Perdana Menteri yang beragama Kristen Totalnya ada 8 orang Dan bagi orang Jepang sendiri, mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut Karena ya itu adalah ranah pribadi Apapun agamanya, yang penting dapat bekerja dengan baik Nah Kita mulai bahas dari yang pertama Haratakashi Haratakashi merupakan Perdana Menteri Jepang yang ke-10 dan Perdana Menteri Kristen yang pertama Beliau berasal dari keluarga samurai Meskipun demikian, beliau mengidentifikasikan diri sebagai rakyat biasa Atau dalam Jepang, itu istilahnya adalah Heimin Haratakashi dibaptis menjadi Kristen Katolik di umur 17 tahun Di mana dia memiliki nama baptis David Dan uniknya Perdana Menteri Haratakashi ini meninggal dengan cara yang hampir sama dengan Perdana Menteri Shinso Abe Beliau dibunuh oleh Nakaoka Konichi Seorang pegawai stasiun kereta api Saat itu beliau akan pergi ke Kyoto untuk melakukan konferensi pers Dan dia dibunuh saat menunggu kereta Perdana Menteri Hara terkenal hidup sederhana Selama hidupnya, dia hanya tinggal di rumah sewaan dekat Taman Siba Bahkan disebut-sebut, harta peninggalannya saat meninggal yang paling berharga adalah buku diarinya Beliau mampu berbahasa Perancis Karena pada saat muda, sebelum dia dibaptis Dia bekerja dengan seorang misionaris Dan dia akhirnya dibaptis oleh Felice Ever Seorang misionaris dari Perancis Yang kedua Takahashi Korekyo Perdana Menteri Takahashi Korekyo Menjabat sebagai Perdana Menteri dalam dua periode yang singkat Periode yang pertama hanya berlangsung selama satu minggu Yaitu minggu akhir bulan Mei tahun 1932 Kemudian periode yang kedua adalah pada tahun 1921 sampai 1922 Maaf ya, terbalik ya Harusnya 1921 dulu Baru kemudian periode yang kedua 1932 Beliau merupakan Perdana Menteri yang ke-11 Menurut biografinya Perdana Menteri Takahashi merupakan seorang anak tidak sah Dari seorang pelukis istana di Edo Yang kemudian diadopsi oleh Takahashi Kakuji Seorang samurai level bawah Kemudian beliau Belajar bahasa Inggris di sekolah Yang didirikan oleh seorang misionaris dari Amerika Serikat Yaitu James Hepburn James Hepburn sendiri Dia juga dikenal Mendirikan Universitas Meiji Gakuin Setelah sekolah Kemudian Takahashi ini Pergi ke Amerika Serikat Dan disana Dia dibaptis Tepatnya di California Dari Amerika Serikat Kemudian dia kembali lagi ke Jepang Dan Di awal karir politiknya Dia itu bergabung Dengan partai Riken Seyukai Dan menjadi Menteri Keuangan Setelah kematian Perdana Menteri Hara Yang tadi dibunuh di kereta Di stasiun saat menunggu kereta Beliau diangkat menjadi Perdana Menteri Menggantikannya Namun hanya bertahan 7 bulan Yaitu mulai dari tahun 1921 Sampai 1922 Hal ini karena Pengaruhnya kurang kuat Walaupun dia sudah tidak menjadi Perdana Menteri Namun Perdana Menteri Takahashi ini Kembali dipercaya menjadi Menteri Keuangan Pada 4 Perdana Menteri yang berbeda Nasib tragis juga dialami oleh Perdana Menteri Takahashi Korekyo Meskipun dianggap sukses Membawa Jepang keluar dari depresi besar Tahun 1929 Kebijakannya Membuatnya memiliki banyak musuh Salah satunya adalah pihak militer Yang Mendapatkan dampak pemotongan Anggaran Pada Tanggal 26 Februari 1936 Terjadilah sebuah Pemberontakan militer Yang Salah satu sasarannya adalah Membunuh Menteri Keuangan Yaitu Mantan Perdana Menteri Takahashi Korekyo Yang ketiga Sigeru Sigeru Yoshida Perdana Menteri Sigeru Yoshida Berasal dari keluarga Samurai Yaitu dari keluarga Suna Takeuchi Namun sebelum kelahirannya Ayahnya ditangkap Dengan alasan konspirasi Anti pemerintah Kemudian ibunya Mengungsi Ke teman Ayahnya Yaitu Genso Yoshida Disitu Ibunya Melahirkan Beliau Dan kemudian Genso Yoshida Mengabdopsinya Dan memberi nama Sigeru Yoshida Perjalanan karir Politik Dari Perdana Menteri Sigeru Yoshida Diawali dengan Menjadi diplomat Yang bertugas Di berbagai negara Pada masa Perang Dunia Kedua Bersama Pangeran Fumimaro Konoe Beliau Menjadi Oposisi Terhadap Keterlibatan Jepang Dalam perang Sehingga Beliau Sempat Dipercaya Di penjara Pada Bulan April Tahun 1945 Kemudian Setelah Perang Dunia Kedua Beliau Dipercaya Menjabat Sebagai Perdana Menteri Yaitu Pada Tahun 1946 Sampai 1947 Dilanjutkan Pada Tahun 1948 Sampai 1954 Atau Dalam Dua Periode Beliau Merupakan Pengikut Agama Kristen Katolik Dibaptis Di Katedral Santa Perawan Maria Tokyo Pada Tahun 1967 Meskipun Demikian Disebutkan Jika Perdana Menteri Shigeru Sudah Mengimani Katolik Sejak Masa Muda Meskipun Hanya Secara Diam-diam Empat Tetsu Katayama Tetsu Katayama Merupakan Seorang Perdana Menteri Kristen Protestan Beliau Menjabat Tahun 1947 1947 Sampai 1948 Atau Masa Diantara Pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Yoshida Perdana Menteri Tetsu Katayama Dibesarkan Dalam Keluarga Pengacara Ayahnya Bernama Susu Katayama Dan Ibunya Yukie Keduanya Merupakan Pengikut Kristen Yang Sangat Taat Sebelum Menjadi Perdana Menteri Beliau Bekerja Sebagai Pengacara Dan Dosen Universitas Kristen Wanita Di Tokyo Ajaran Ajaran Sangat Mempengaruhi Pandangan Politiknya Beliau Memiliki Pandangan Politik Sebagai Pasifis Atau Cinta Damai Ini Pulalah Yang Menyebabkan Beliau Sempat Dipecat Menjadi Anggota Parlemen Dan Partai Pada Masa Perang Dunia Kedua Karena Sama Seperti Perdana Menteri Shigeru Yushida Beliau Merupakan Oposisi Pasca Perang Dunia Kedua Kemudian Mendirikan Partai Sosialis Jepang Yang Pada Tahun 1947 Sempat Memenangkan Pemilu Dan Mengantarnya Menjadi Presiden Maaf Perdana Menteri Yang Kelima Ichiro Hatoyama Ichiro Hatoyama Merupakan Perdana Menteri Yang Ketiga Puluh Tahun 1954 Sampai 1956 Menggantikan Perdana Menteri Shigeru Yushida Periode Yang Kedua Perdana Menteri Ichiro Berasal Dari Keluarga Yang Menganut Kristen Baptis Dia Dia Adalah Anggota Jemaat Gereja Baptis Ayahnya Kasuo Hatoyama Merupakan Lulusan Yale Law School Amerika Serikat Dan Ibunya Haruko Hatoyama Merupakan Pendiri Universitas Wanita Kyoritsu Sebelum Menjadi Perdana Menteri Beliau Diinisiasi Menjadi Anggota Tingkat Pertama Dari Organisasi Freemason Dan Memang Keluarga Hatoyama Merupakan Pendukung Organisasi Freemason Di Jepang Dalam Bidang Politik Sebagai Seorang Konservatif Pada Masa Jabatannya Menjadi Perdana Menteri Beliau Berusaha Meringankan Hukuman Dari Para Penjahat Perang Yang Terlibat Pada Saat Perang Dunia Kedua Yang Keenam Mayoshi Ohira Yang Merupakan Perdana Menteri Ke 43 Tahun 1978 Sampai 1980 Perdana Menteri Mayoshi Ohira Berasal Dari Keluarga Petani Yang Ayahnya Merupakan Anggota Dewan Desa Atau Kok Di Indonesia Itu LKMD Perdana Menteri Mayoshi Ohira Ini Menerima Tuhan Yesus Di Umur 16 Tahun Atau Sekitar Tahun 1926 Setelah Beliau Mengalami Peristiwa Hampir Mati Karena Penyakit Difus Awal Karir Politiknya Diawali Dengan Bergabung Dengan Departemen Keuangan Dan Menjadi Sekretaris Menteri Keuangan Saat Itu Yaitu Pada Tahun 1949 Sampai 1952 Perdana Menteri Hayato Ikeda Perdana Menteri Ohira Kemudian Oh maaf Ohira Saat itu Yang masih Menteri Sekretaris Sekretaris Dari Menteri Keuangan Membantu Hayato Ohira Dalam Upayanya Menjadi Perdana Menteri Dan Hal ini Berhasil Ikeda Akhirnya Dilantik Menjadi Perdana Menteri Dan Ohira Diangkat Menjadi Menteri Luar Negeri Pada Tahun 1962 Sampai 1964 Puncak Karirnya Adalah Saat Beliau Berhasil Dipilih Menjadi Presiden Partai Demokratik Liberal Yang Kemudian Mengusungnya Menjadi Perdana Menteri Pada Tahun 1978 Meskipun Tidak Diketahui Dengan Pasti Apa Denominasi Gereja Perdana Menteri Ohira Beberapa Kalangan Menyebutkan Pada Tahun 1970 An Perdana Menteri Ohira Adalah Anggota Dari Gereja Anglikan Di Jepang Ketujuh Perdana Menteri Taro Aso Taro Aso Merupakan Perdana Menteri Yang Ke 59 Dan Beliau Adalah Cucu Dari Perdana Menteri Sigeru Yusida Dari Pihak Ibu Beliau Menjabat Dari Tahun 2008 Sampai 2009 Ayahnya Takakichi Aso Adalah Pemimpin Aso Semen Kompeni Dan Ibunya Kasuko Aso Adalah Anak Dari Perdana Menteri Sigeru Yusida Perdana Menteri Aso Memiliki Adik Perempuan Yang Bernama Nobuko Yang Menikah Kalau tidak salah Menikah Dengan Pangeran Tomohiko Dari Mikasa Jadi Adik Perempuan Dari Perdana Menteri Taro Aso Ini Nobuko Aso Menikah Dengan Sepupu Dari Kaisar Emeritus Akihito Meskipun Hanya Satu Tahun Kurang Lebih Menjabat Sebagai Perdana Menteri Taro Aso Menjadi Wakil Perdana Menteri Selama Hampir Sembilan Tahun Yaitu Dari Tahun 2012 Sampai 2021 Dan Seperti Kakeknya Taro Aso Ini Merupakan Seorang Katolik Dengan Nama Baptis Francisco 8 Yukio Hatoyama Yukio Hatoyama Merupakan Perdana Menteri Ke-60 Dari Tahun 2009 Sampai 2010 Beliau Merupakan Cucu Dari Perdana Menteri Ichiro Hatoyama Yang Seorang Freemason Dan Perdana Menteri Yukio Hatoyama Merupakan Perdana Menteri Pertama Dari Zaman Modern Saat Partai Demokratik Jepang Ini Dibanggitkan Kembali Sayangnya Beliau Hanya Menjabat Selama Satu Tahun Akibat Skandal Donasi Yang Sebagian Besar Melibatkan Ibunya Yaitu Yasuko Hatoyama Yang Merupakan Pewaris Kekayaan Sojiru Ishibashi Pendiri Dari Bridgestone Corporation Sama Seperti Kakeknya Yukio Hatoyama Juga Merupakan Anggota Freemason Hal Ini Disebutkan Oleh Adiknya Sendiri Yaitu Koneo Hatoyama Dalam Sebuah Wawancara DTV Perdana Menteri Yukio Hatoyama Ini Memiliki Istri Yang Cukup Eksentrik Yang Suatu Ketika Sadi Wawancara Itu Pernah Membuat Klaim Merasa Di Apa Klaim Pernah Diculik UFO Dibawa Alien Menuju Planet Venus Nah Itu Dia Delapan Perdana Menteri Jepang Yang Beragama Kristen Baik Itu Kristen Katolik Merupakan Kristen Protestan Jika Ada Hal Yang Mungkin Saya Salah Kemudian Ada Data Yang Mungkin Kurang Tepat Saya Mohon Maaf Dan Jika Ada Pertanyaan Atau Kita Berdiskusi Silahkan Tulis Saja Di Kolom Komentar Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sampai Akhir Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Salam